Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Saat ini kekuatannya telah melampaui pertempuran antara murid-murid kompetisi besar sama puncak Dan dia tidak bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk menilai kemenangan atau kekalahan Meskipun begitu, para murid hanya bisa melihat siapa yang bisa memenangkan yang lain pada akhirnya Segera pedang membelah dari atas ke bawah loseng menyerang lima cakar kaki hijau tanpa memihak Saat cahaya pedang yang mengalir bertabrakan dengan cakar kaki hijau Tiba-tiba terdengar ceritan tajam Dan suara itu adalah suara cakar tajam yang bergesekan dengan permukaan yang halus Suara itu sangat tidak nyaman Saya pusing dan pusing, saya akan muntah Banyak murid dengan kultifasi yang buruk memiliki reaksi sangat tidak nyaman Saat mereka mendengar suara itu, bahkan mereka yang berada di alam bawaan juga menjadi sedikit pucat Dan mereka hampir tidak bisa bertahan Tapi kelompok murid di alam dewa penerangan tetap acu-ta'acu dan hanya sedikit mengernyit Karena tebasan pedang yang sederhana dibungkus dengan net pedang yang ganas Terus melelehkan cakar kaki kingluan Juga sangat ganas dan kuat ini Jika Anda perhatikan dengan teliti Anda akan menemukan bahwa ada angin kecil yang tak terhitung jumlahnya memotong jejak kaki Terus menerus melemahkan pedang stremer loseng Untungnya pedang cahaya mengalir loseng adalah senjata peri Yang dapat menahan kehausan dari pemotongan angin kecil itu Jika itu adalah senjata misterius atau bahkan senjata spiritual Saya khawatir itu telah terbelah dua oleh cakar kaki saat ini Setelah beberapa saat pedang pemotong loseng masih berada di atas angin Dan dia merobek cetakan cakar kaki itu dengan tiba-tiba Patah, pedang loseng lebih kuat Loseng mengandalkan kekuatan senjata Dia memiliki senjata peri di tangannya Dan Mu Yusin hanya menggunakan cakarnya Apakah Anda yakin loseng hanya mengandalkan kekuatan senjata? Lalu loseng hanya memiliki alam tingkat kedua bawaan Dan Mu Yusin berada di alam dewa penerangan Mengapa Anda tidak mengatakan ini? Setelah diingatkan oleh murid ini Banyak murid menarik nafas dalam-dalam Mereka baru saja terkecut Mereka telah melupakan fakta besar Apa yang diandalkan oleh Mu Yusin Kekuatan garis keturunannya yang kuat Tupu King Luan Dan dia baru saja memasuki alam dewa penerangan Dan loseng hanyalah tingkat kedua bawaan Jadi dia memiliki alam yang lebih rendah dari semua murid Bahkan jika mereka ditempatkan di sekte dalam sekte King Yun Mereka masih berada di kategori paling bawah Namun loseng berdiri di arena kompetisi besar semua puncak Bertarung satu demi satu pertempuran yang tidak bisa mereka tandingi Kesenjangan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai celah alami yang terlalu menakutkan Pada saat ini Loseng secara alami tidak akan peduli dengan penilaian orang lain Setelah pedang yang membelah Menghancurkan cetakan kaki Mu Yusin Dia terus menindasnya Dan kemudian mengayunkan pedang Pilih pedangnya Ilmu pedang dasar biasa Ilmu pedang dasar yang terlihat mudah letak Saat ini sepertinya dibuat khusus untuk loseng Bahkan orang kuat seperti Shin Jing Tian dan Penat Wasu Tidak dapat menemukan kekurangan apapun dari loseng saat ini Tentu saja mereka tidak dapat menemukan kekurangan Tidak berarti mereka akan kalah dari loseng Karena jarak kekuatan antara loseng dan mereka terlalu besar Dan mereka dapat dengan mudah Menekan loseng dengan kekuatan absolut Hanya saja mereka tidak bisa mengalahkan loseng dalam satu gerakan Sejak Mu Yusin mengaktifkan tupu King Luan Wajahnya selalu sangat dingin Melepaskan paksaan tanpa akhir Seperti Dewi berpangkat tinggi saat ini Menghadapi pengejaran loseng Kecantikannya yang dingin Akhirnya berubah warna Mu Yusin pada dasarnya suka bermain dan tidak suka berlatih Itu karena dia memiliki tupu King Luan Dan bakatnya jauh lebih kuat dari orang biasa Jadi meskipun dia tidak banyak berlatih Dia bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka Bahkan saat bertemu Petyan Yeo yang perkasa Mu Yusin yang telah mengaktifkan tupu King Luan Masih memiliki kekuatan untuk bertarung Awalnya setelah mengaktifkan tupu King Luan Mu Yusin berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan pertempuran dalam sekejap Tapi sekarang jurus pembunuhan terkuatnya Cakar Dewa King Luan digunakan Dan itu dipatahkan oleh pedang loseng Dan loseng memanfaatkannya Situasi untuk melawan Karena bagi Mu Yusin Loseng seperti mainan kecil Dia selalu berpikir begitu Hanya saja mainan loseng tidak patuh sama sekali Dan dia tidak memperhatikannya sama sekali Jadi bagi Mu Yusin yang sombong Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima Dan inilah mengapa Mu Yusin marah Motivasi marah semacam ini Orang lain akan menganggapnya tidak dapat dijelaskan Dan loseng sendiri juga menganggapnya tidak dapat dijelaskan Tetapi ini adalah karakter Mu Yusin Dia selalu seperti ini Jadi Mu Yusin ingin memberinya pelajaran Membuat lubang berdarah di tubuh loseng Dia berhasil pada saat mengaktifkan tubuh King Luan Dia memasukkan dua duri MIY ke bau loseng Tapi setelah loseng mencabut pedangnya Situasinya berubah menjadi lebih buruk Dia merasa bahwa dia bukan lawan loseng Meskipun itu hanya seorang pria yang lahir Di alam bawaan tingkat kedua Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang dia Tetapi dapatkah dia dibandingkan dengan dirinya sendiri Dia memiliki tubuh King Luan Seorang murd langsung dan putri surga yang bangga Tapi apalah loseng Dia hanyalah orang yang lewat Di antara ratusan ribu murisek dekingjun Itu hanya satu dari ratusan ribu pasir Saya tidak tahu di mana saya mempelajari ilmu pedang dasar yang rusak Bagaimana dia bisa mengalahkan saya Sial, saya tidak akan pernah kalah dari Anda Mo Yusin menggertakan giginya Matanya memerah dan dia membakar darah King Luan Petyan Yeo di sebelahnya melihat Mo Yusin dipaksa mundur lagi dan lagi Oleh ilmu pedang dasar loseng Dan melihat ekspresi kejam di wajah Mo Yusin Ekspresinya tiba-tiba berubah Sudarimu, jangan melakukan hal bodoh Kakak loseng, dia ingin membakar darahnya Yang akan membuatnya sangat terluka Dan bahkan mempengaruhi Shou Yuan Hentikan dia Di bawah pembiasan matahari Pedang panjang cahaya perak Cemerlang bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni Dan saat pedang bergerak Titik cahaya yang membiasakan matahari juga beredar di pedang Ketika titik cahaya perlahan mengalir dari gagang ke ujung pedang Loseng tiba-tiba menunjuk ke leher Mo Yusin Hanya satu inci dari leher putih Mo Yusin Di bawah jarak ini Selama pedang cahaya Loseng yang mengalir sedikit di sapu Kepala Mo Yusin bisa jatuh ke tanah Saya tidak tahu apa itu darah yang terbakar Adapun kerusakan umur panjang Anda Itu tidak ada hubungannya dengan saya Namun setelah membakar darah asli Meskipun kekuatan Anda dapat meningkat secara signifikan Dalam jangka waktu tertentu Tentu saja saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini Jika Anda bergerak lagi Anda akan mati Loseng tanpa ekspresi Nadanya sangat dingin Tanpa bles kasihan sedikitpun Dan pedang stremer di tangannya Diserahkan ke leher Mo Yusin sejauh 1 cm Di bawah kendali Loseng yang tepat Ujung pedang telah menembus kulitnya yang lembut Dan jejak darah mengalir keluar dari lukanya Meskipun Loseng tidak tahu Apa metode membakar esensi darah Tetapi dengan mengorbankan nyawa Itu harus dapat meningkatkan kekuatan Mo Yusin Secara signifikan Karena Loseng memiliki keuntungan Tentu saja dia tidak akan membiarkan Mo Yusin berhasil Mo Yusin merasakan pedang dingin di lehernya Dan saat ini dia berdiri tak bergerak seperti boneka Dia tidak pernah sedekat ini Dengan kematian dalam hidupnya Melihat ini Petyan Yeo yang berada di sebelah arena Segera merasa lega Meskipun kata-kata Loseng tanpa ampun Setidaknya Mo Yusin terkejut Sehingga dia tidak berani membakar darahnya Adapun apakah Loseng akan membunuh Mo Yusin Petyan Yeo tidak terlalu khawatir Meskipun Petyan Yeo tidak pernah berlatih ilmu pedang Dia tahu bahwa ilmu pedang memiliki persyaratan tinggi Pada karakter praktisi Meskipun tidak seperti praktisi buddhisme Petyan Yeo Dia harus mengikuti 5 silah dan 10 silah Tetapi syarat minimum ilmu pedang adalah integritas Mampu berlatih ilmu pedang sampai saat ini Juga sepenuhnya menunjukkan bahwa Loseng bukanlah orang yang kecam Sebagian besar dari apa yang dikatakan Adalah untuk menakut-nakuti Mo Yusin Jelas Petyan Yeo dapat memikirkan hal ini Karena dia sudah tua Telah banyak membaca dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam melihat orang Dan benda daripada Mo Yusin Tapi Mo Yusin masih muda dan seorang gadis Bagaimana dia bisa memikirkan banyak hal Loseng mengatakan hal kecam ini dengan wajah kosong Dan segera menengakuti Mo Yusin Dia benar-benar berani membunuhnya Mo Yusin mungkin memiliki kepribadian yang sangat kecam di hari kerja Tetapi dia sebenarnya adalah seorang gadis dengan bakat luar biasa Yang belum sepenuhnya dewasa Sekarang dia harus menghadapi pria yang penuh kebencian Pria ini benar-benar ingin memenggal kepalanya Yang membuat bulu matanya yang panjang bergetar sedikit Dan rongga matanya berubah merah dalam sekejap Lalu tetesan air mata seukuran kacang kedelai keluar Berhampuran di tanah dan tak lama kemudian Tanah di depannya basah Pada saat yang sama Memegang pedang untuk memaksa seorang gadis menangis Loseng merasa sangat canggung di hatinya Jika dia bisa memilih Dia benar-benar tidak ingin melawan Mo Yusin ini Itu benar-benar membuatnya sakit kepala Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa Jangan berhati lembut saat ini Jika benar-benar berhati lembut Namun jika dia mengatakan untuk membakar darah Hasilnya benar-benar tidak pasti Menangis tidak ada gunanya Mengakui kesalahan adalah satu-satunya pilihan Anda Kata Loseng dengan dingin Mo Yusin menolak tiba-tiba Mengejutkan Loseng dan buru-buru Mengecilkan pedang mengalir ke belakang Dan mendengar Mo Yusin menangis Saya mengaku kalah Wasit yang telah menunggu lama Ini baru kemudian menganggu dan mengumumkan Shio Yu Loseng menang Murid pribadi Mo Yusin kalah Setelah Loseng menarik pedang stremernya Mo Yusin menundukkan kepalanya Dan berjalan mengikuti kompetisi dengan cepat Dengan langkah patah-patah di arena Petianyo yang berdiri di luar arena Menyeka kepala Mo Yusin Dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya Tetapi Mo Yusin melambekkan tangannya Seperti anak yang keras kepala Membuka tangan Petianyo Dan berjalan ke sudut dengan marah dan duduk Saat ini Petianyo selalu seperti kakak laki-laki Mo Yusin Dan dia sangat jelas tentang temperamen Mo Yusin Jadi bagus jika dia mengalami beberapa kemunduran Karena metalitasnya akan lebih baik di masa depan Kuncinya adalah Loseng Tampil baik di arena Setidaknya untuk menghindari Membiarkan Mo Yusin Membakar esensi darah Dan membayar harga pengurangan umur Pembakaran esensi darah Biasanya digunakan saat hidup dan mati berada dalam krisis Karena kompetisi mengurangi umur Hal semacam ini mungkin hanya Mo Yusin Yang bisa melakukannya Jadi Petianyo menghadap arena Mengangguk ke arah Loseng Dan kemudian senyum terima kasih Segera Loseng juga menanggapi dengan senyuman Lalu keluar dari arena Keduanya tahu bahwa Mas pasti akan ada pertempuran di antara mereka Melihat Loseng yang berjalan ke arena Guruan merasakan banyak emosi di hatinya Sejak dia memimpin tim murid Xiaoyu Untuk memperpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak Impian terbesarnya adalah membuat murid dari Xiaoyu Masuk seratus besar Namun Xiaoyun tidak menguntungkan Yang segera membawa mood guru Wen Dan mentor Xiaoyu lainnya ke bawah Akibatnya apa yang guru Wen tidak berharap Bahwa Loseng tidak terkalahkan dari awal hingga akhir Dan dia kuat saat bertemu dengan yang kuat Dia mempertahankan mementum yang tak terkalahkan sepanjang jalan Dan mencapai langkah ini Jadi selain seruan Guruan benar-benar tidak tahu harus berkata apa Namun sayang sekali Su Lingyun tidak ada di sini Jika Su Lingyun melihat murid yang selalu dihargai Dan mencapai prestasi seperti itu Ekspresi apa yang akan dia miliki? Guruan berpikir diam-diam di dalam hatinya Sekarang seluruh Kaiser Ventian dikabarkan Istana Ventian dalam kekacauan Beberapa pangeran sibuk memperebutkan kekuasaan Su Lingyun juga berada di tengah-tengahnya Dan mereka berada di puncak yang sama Dan mereka menghabiskan waktu satu sama lain Jelas dia juga sangat akrab dengannya Jadi dia juga memperhatikan pergerakan di Istana Ventian Dan mengumpulkan berita tentang Su Lingyun Tetapi status Guruan terlalu rendah Tidak seperti berpengetahuan luas seperti Tiang Kiyong Dan dia tidak tahu bahwa Su Lingyun telah ditempatkan di bawah tahanan rumah Dan sekarang berita tentang Su Lingyun menghilang sama sekali Dan Guruan secara alami menebak bahwa situasi Su Lingyun tidak akan jauh lebih baik Namun dia juga tidak bisa banyak membantu Pada saat ini mata Guruan tiba-tiba berbinar Mungkin Lo Seng dapat membantu Su Lingyun Setelah Lo Seng mengalahkan Mo Yusin selama dia kalah dan masuk tiga besar Sudah pasti dia memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke jalan Kingyun Jika dia benar-benar lulus penilaian di jalan Kingyun Dia akan memenuhi syarat untuk membantu Su Lingyun Begitu dia melangkah ke Yun Dian Karena setelah memasuki Yun Dian Kekuatan Lo Seng mungkin tidak dapat mencapai level wakil sekte Master Su Atau Su Seren, si Jing Dian dalam waktu singkat Tetapi statusnya tidak sama Lagipula masa depan Lo Seng pasti akan cerah Bagaimanapun siapapun yang melangkah ke Yun Dian tidak terbatas Bahkan si Jing Dian harus mendengarkan kata-katanya sepenuhnya Dan sejak Kaisar Sukian dari Istana Ventian menghilang Satu-satunya orang yang dapat mengendalikan dinasti Ventian adalah Seng Jing Dian Jelas, karena sekte Kingyun memainkan peran Yang sangat diperlukan dalam sejarah dinasti Ventian Dan bahkan beberapa Kaisar didorong sampai ketatah oleh sekte King Yun Jadi sekte King Yun cukup untuk mengendalikan seluruh Istana Ventian sebelumnya Tapi sejak Sukian menginjakkan kaki di Yun Dian dengan bakatnya yang luar biasa Kekuatan tiga poin lebih kuat dari Seng Jing Dian Jadi sejak Sukian memerintahkan dinasti Ventian Dinasti Ventian dianggap berada di luar kendali sekte King Yun Karena status Sukian tidak kurang dari Seng Jing Dian Namun Sukian dan Seng Jing Dian bekerja sama di Yun Dian Jadi tidak akan ada konflik antara dua raksasa Istana Ventian dan sekte King Yun Tapi sekarang Kaisar Sukian telah menghilang Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati Ini saat yang tepat bagi Seng Jing Dian untuk mendapatkan kembali kendali atas kekacauan Tapi anehnya Seng Jing Dian tampaknya tidak memiliki rencana ini Tetapi membiarkan beberapa pangeran bertarung bolak-balik di Istana Dan dia hanya dapat menganalisis begitu banyak informasi Dari informasi yang diperoleh oleh Guru Wen Tidak peduli berapa banyak informasi yang dia miliki Tidak mungkin diperoleh dengan statusnya Melihat Lo Seng duduk bersilah Guru Wen memutuskan untuk berbicara baik dengan Lo Seng setelah kompetisi Jika dia benar-benar mengingat kebaikan Suk Ling Yun Dia pasti tidak akan hanya duduk diam Pada titik ini dalam kompetisi reinkarnasi Sebenarnya peringkat kebanyakan orang pada dasarnya telah ditentukan Dan hanya lima posisi teratas yang masih berdebatkan Pertama-tama ada dua kuda hitam Satu Lo Seng dan satunya Hua Tian Ming Sejauh ini mereka belum pernah kalah Lo Seng bahkan mengalahkan Mo Yusin Karena Lo Seng bisa mengalahkan Mo Yusin Yang memiliki tubuh King Luan Semua orang merasa bahwa Lo Seng dia mampu mengamankan posisi tiga besar Adapun dia akan menjadi yang pertama atau kedua Atau ketiga ini tidak dapat dipraktisi Adapun Hua Tian Ming dia masih belum menghunus pedangnya Dan kekuatannya tak terduga Namun setelah memasuki kompetisi reinkarnasi Hua Tian Ming tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan Dan menang relatif mudah Sehingga semua orang percaya bahwa Hua Tian Ming memenuhi syarat Untuk masuk lima besar Lalu ada Pe Tian Yo dan Wang Yun Keduanya dianggap sebagai kekuatan teratas diantara murid langsung Jika tidak ada kecelakaan Mereka masing-masing adalah yang pertama dan kedua Adapun Mo Yusin dia sepertinya dipukul dengan keras Dan kondisi mentalnya tidak terlalu baik Semua orang masih tidak tahu apakah dia akan bermain lagi Jika dia melakukannya Dia harus menembus lima besar dengan kekuatannya Tapi setelah semua pertarungan Sebenarnya ada orang kunci Yang mempengaruhi peringkat kompetisi besar semua puncak Selama dia berpartisipasi Semua orang ini mungkin akan tertinggal satu tempat Orang ini adalah Li Yifeng Murid ribadi peringkat pertama dalam daftar King Yun Namun dia tidak dipanggil untuk apapun Dan ketangguhan Li Yifeng hampir diakui secara universal Karena Li Yifeng masih mundur Dan tidak diketahui apakah dia akan terlibat di saat-saat terakhir Pertandingan reinkarnasi Jadi dia telah menjadi faktor luar biasa Yang tidak dipertimbangkan untuk saat ini Orang-orang yang disebutkan di atas Akan menentukan posisi di puncak King Yun Ranking dan peringkat kompetisi besar semua puncak Yang paling dipedulikan semua orang Adalah tabrakan di antara mereka Tentu saja bukan berarti murid gunung Tidak peduli dengan kompetisi orang lain Lagi pula pertarungan antar seratus besar Juga akan menentukan peringkat di antar 33 puncak Yang juga sangat penting bagi murid gunung Untuk mengantisipasi semua orang Wasit akhirnya mengumumkan kompetisi yang sangat penting Murid pribadi Wang Yun melawan Lo Seng Wang Yun baru saja melangkah ke arena sebelumnya Dan dia akan menantang Lo Seng dan melepaskannya Untuk mengompres kultivasi sendiri dari alam dewa penerangan Tetapi Lo Seng lebih agresif daripada Wang Yun Dan langsung menanggapi tantangan Wang Yun Wang Yun tidak perlu menekan kultivasinya Sebelum keduanya bertemu Mereka penuh percikan api Dan kini mereka akhirnya bertemu di pertandingan reinkarnasi Wang Yun adalah pelaku kejahatan yang lahir di sesi terakhir Sebagai murid langsung Dia masuk ke seratus teratas dengan kultivasi tingkat kedua bawaan Yang mengejutkan seluruh murid sekte King Yun Karena Wang Yun menumbangkan akal sehat banyak murid pada waktu itu Dia dapat mengambil tantangan untuk melangkah sedemikian ekstrim Oleh karena itu keajaiban yang diciptakan oleh Wang Yun Telah dibicarakan oleh banyak murid Jika tidak ada kecelakaan Keajaiban yang diciptakan oleh Wang Yun Tidak boleh dipatahkan oleh siapapun Lagipula sangat sulit untuk menantang melampaui level yang lebih tinggi Atau bahkan melompat keluar dari dunia besar Namun tidak ada yang mengira Rekor yang dipegang Wang Yun Hanya bertahan selama tiga tahun Tiga tahun kemudian Seorang pemuda bernama Lo Seng Dengan mudah melampaui rekor yang dibuat oleh Wang Yun Dengan postur yang lebih garang Dan kekuatan yang lebih menakutkan Itu juga merupakan alam tingkat kedua bawaan Dan juga berpartisipasi dalam kompetisi besar semua punca Wang Yun masuk ke seratus besar Dan telah menciptakan rekor yang mengerikan Sementara Lo Seng Terus menerus menerobos Seratus teratas Teratas lima puluh Tiga puluh teratas Sepuluh besar Lima besar Rekor yang dia buat Hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban yang mengejutkan Dengan masa depan yang bersinar hari ini Kebanyakan orang ditakdirkan Untuk hanya melihat rekor ini Dan bahkan beberapa tahun kemudian Beberapa orang akan meragukan rekor ini Karena mereka belum melihatnya Dengan mata kepala sendiri Dan sulit bagi mereka untuk percaya Bahwa seseorang dapat mencapai level ini Wang Yun adalah orang yang sangat bangga Dia pikir itu bukan hal yang hebat Untuk masuk ke seratus besar Dengan alam bawaan tingkat kedua Dalam kompetisi besar semua punca Tiga tahun lalu Dan itu hanyalah penempaan baginya Meskipun dia tidak peduli dengan rekor ini Dia sangat khawatir Lo Seng memecahkan rekor ini karena itu Semua orang suka membandingkan keduanya Karena mereka dibandingkan dengan saya Dengan Anda Maka saya akan menggunakan kekuatan absolut saya Untuk menekan Anda Wang Yun berpikir demikian Oleh karena itu Dia akan memilih menantang Lo Seng Orang yang harus datang Maka harus datang Lagipula Anda tidak bisa bersembunyi Wang Yun yang berdiri di hadapan Lo Seng Berkata dengan ringan Hah? Kenapa saya kapur? Lo Seng bertanya dengan aneh Wang Yun tertawa Anda tidak boleh bersembunyi Tetapi Anda tidak ingin bertarung dengan saya Berarti Anda takut Apa? Saya takut? Lo Seng sepertinya telah mendengar hal yang sangat konyol Namun dia tidak memikirkannya Tetapi berkata Apa yang harus dilakukan saya? Ini sangat menakutkan Bukankah Anda mengatakan Bahwa Anda menekan kekuatan Anda Ke alam rahasia bawaan Untuk bertarung dengan saya? Bahkan jika Anda menekan kultivasi Anda Ke alam penyempuran bawaan Saya khawatir Anda bukan lawan saya Apakah Anda pikir saya akan takut? Lo Seng yang melakukan yang terbaik Tetapi tidak mungkin kalah dari Wang Yun Dari alam bawaan Kata-kata Wang Yun sedikit dilebih-lebihkan Tapi Lo Seng tidak menolak Mengapa Anda mengulangi cerita lama saat ini? Wang Yun memang mengatakan ini Tetapi setelah itu menurut pengamatannya Wang Yun mengerti Bahwa pasti tidak ada masalah Dalam menghancurkan Lo Seng Sesuai dengan kekuatannya saat ini Tetapi dikompresi ke alam rahasia bawaan Bahkan di alam kesempurnaan alam bawaan Dia mungkin jauh dari lawan Lo Seng Lo Seng jelas menolak Dan sekarang hanya ada satu tujuan Barang bekas disebutkan lagi Yaitu untuk memfitnah dirinya sendiri Tentu saja Wang Yun tidak akan tertipu oleh Lo Seng Jadi dia berkata Tentu saja saya memiliki proposal ini Tetapi Anda menolaknya sendiri Sekarang bukan berarti saya tidak memberi Anda kesempatan Hanya saja Anda tidak dapat mengambil kesempatan ini Yah tentu saja saya tidak menginginkan kesempatan ini Saya hanya ingin memberitahu Anda melalui ini Apakah Anda dapat menekan kultifasi Anda Saya tidak akan takut Saya tidak bersembunyi dari Anda Sekarang Anda mengerti Lo Seng tersenyum Mendengar itu wajah Wang Yun tenggelam Dan dia memang bukan lawan Lo Seng dalam hal pertengkaran Faktanya pertengkaran di antara para pejuang Seringkali menjadi bagian dari pertempuran Sama seperti ketika kedua pasukan berperang Para jenderal dari kedua belah pihak akan sering keluar untuk bertarung Bahkan memarahi saat bertarung Pendekatan ini untuk memukul moral lawan Secara tidak langsung melemahkan efektivitas tempur lawan Hal yang sama berlaku untuk prajurit Jika aura di sisi ini lemah Aura di sisi lain akan tumbuh liar Dan beberapa prajurit bahkan menggunakan aura mereka Untuk meledakan kekuatan tempur lawan Mulut yang sangat tangkas Tapi tidak masalah Lo Seng Anda hanya memiliki satu mulut tersisa Di hadapan kekuatan absolut Setelah Wang Yun selesai berbicara Esensi sejati mulai mengalir keluar lapis demi lapis Meledak lapisan dan demi lapisan Kaput darah ini akhirnya berubah Menjadi lapisan pelindung yang tebal Dunia ini konservatif Tidak peduli berapa banyak Anda membayar Anda akan mendapatkan sebanyak yang dikultivasikan Wang Yun Adalah seni jahat Dan harga berlatih seni bela jahat Seringkali sangat tinggi Sehingga banyak seni bela diri jahat Lebih kuat daripada seni bela diri Dari level yang sama Sama seperti keterampilan jahat Dari rangkaian seni konsentrasi tulang putih ini Meskipun itu juga merupakan keterampilan tingkat surga Kekuatannya sebenarnya Jauh melampaui keterampilan tingkat surga biasa Bahkan jika itu adalah keberadaan teratas Di antara latihan tingkat surga Dikuatirkan itu tidak dapat dibandingkan Dengan seni konsentrasi tulang Sama seperti set baju perang tulang putih ini Pertahanannya sangat kuat Bahkan tubuh senjata roh Lo Seng Tidak sebaik itu Setelah Wang Yun memanggil baju perang tulang armor Lo Seng juga memanggil hantu iblis surgawi Melihat enam hantu iblis Wang Yun sedikit terkecut Apakah Anda tidak menggunakan pedang? Ilmu pedang dasar Lo Seng sangat aneh Tetapi sangat kuat Dan itu meninggalkan kesan mendalam pada Wang Yun Itulah sebabnya Dia tidak berani membual untuk menekan kultifasi Awalnya Wang Yun tidak akan memperhatikan pikiran Lo Seng sama sekali Bahkan jika Lo Seng tidak membutuhkannya untuk menekan kultifasinya Ia akan mengambil inisiatif untuk menurunkan kultifasinya Untuk bersaing dengan Lo Seng Karena Wang Yun sendiri selalu menantang orang lain dengan naik tingkat Jadi kapan orang lain menantang dengan tingkat lebih tinggi Ini adalah fakta yang tidak bisa diterima oleh Wang Yun yang sombong Tetapi setelah Lo Seng menggunakan seperangkat ilmu pedang dasar itu Wang Yun mengerti Bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lo Seng Dengan menekan kultifasinya ke alam rahasia bawaan Oleh karena itu Dia melepaskan rencana ini Karena ini setara dengan membiarkan Wang Yun mengakuinya Bagaimanapun Lo Seng memiliki bakat dan potensi yang lebih kuat dari dirinya sendiri Belum Setelah hantu iblis surgawi Dia mulai terbang di sekitar Lo Seng Jika Anda tidak menggunakannya Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan Untuk menggunakannya Begitu suara Wang Yun turun Dia menabrak Lo Seng dengan keras Bahkan pertahanan baju besi tulang Wang Yun lebih menakutkan Sebagai perbandingan Bahkan baju besi tingkat abadi itu Mungkin tidak sebaik baju besi tulangnya Karena baju besi tulang diubah dengan energi nyata Yang membuat Wang Yun tidak memiliki berbobot Dan pertempuran baju besi terhubung dengannya Membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan Seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri Saat ini Wang Yun datang dengan ganas Namun Lo Seng tidak terburu-buru Dan dengan pikiran Enam hantu iblis menabrak Wang Yun pada saat yang sama Tuar! Tuar! Wang Yun yang terpungkus pelindung tulang Bertabrakan dengan enam hantu iblis surgawi Meskipun kekuatan baju besi pertempuran tulang putih Wang Yun tinggi Kekuatan hantu iblis surgawi juga tidak lemah Di bawah serangan putaran pertama Hantu iblis surgawi tiba-tiba mencegat Wang Yun yang mengancam Wang Yun yang menarik nafas Tiba-tiba mencipir dan kemudian Beberapa bola kapu darak meledak Dan perubahan baru muncul pada baju besi pertempuran tulang putih Yang hampir sempurna Dengan dua sudut benturan muncul di atasnya Saya menyangka hal-hal yang Anda panggil ini begitu tangguh Saya akan melihat bagaimana Anda memblokir kali ini Setelah berbicara Wang Yun menabraknya lagi Wang Yun ini benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri Dan tidak ingin menggunakan teknik apapun Tapi langsung menghancurkan Lo Seng dengan pelindung tulang Fakta telah membuktikan bahwa Wang Yun memiliki modal kepercayaan diri ini Ketika baju besi pertempuran tulang putih yang diperkuat oleh Wang Yun Mengenai hantu iblis surgawi lagi Retakan muncul di hantu iblis surgawi itu dalam sekejap Dan kemudian dihancurkan menjadi berkeping-keping Kemudian berubah menjadi serangkaian kepingan ki sejat iblis surgawi Hei, tri kecil juga ingin menghentikan saya Wang Yun bergegas ke Lo Seng sambil menyeringnya Namun sebelum dia bisa mengambil dua langkah Enam hantu iblis yang hancur memadet lagi Dan menghantam Wang Yun lagi Anda mungkin tidak menonton pertarunganku sebelumnya dengan serius kan? Lo Seng memiliki senyum di wajahnya Bagaimana hantu surgawiku bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Jelas teknik ini tidak seperti keterampilan biasa Meskipun hantu iblis surgawi juga transformasi esensi sejati Tapi esensi sejati Lo Seng juga dapat dianggap sebagai keberuntungan yang dipinjam dari langit dan bumi Namun hantu iblis surgawi tidak perlu dikembalikan ke langit dan bumi setelah dihancurkan Tetapi dapat terus memadet dan membentuk untuk melawan musuh lagi Jadi meskipun hantu iblis surgawi terus-menerus dihancurkan dan dipulihkan Itu juga menyebabkan banyak masalah bagi Wang Yun di awal kompetisi ini Karena butuh waktu sebatang dupa penuh dan Wang Yun hampir termakan oleh enam hantu iblis Metode serangan Wang Yun terlalu monoton Dia sepertinya ingin mengalahkan Lo Seng dengan dampak sederhana Kesabarannya sangat bagus dan dia masih punya waktu untuk istirahat Para murid sekte King Yun saling bertukar kata Karena Lo Seng sedang beristirahat di arena Jadi ini terlalu banyak hanya memanipulasi hantu iblis untuk melawan Wang Yun Lo Seng memang terlihat santai Karena Wang Yun juga bersikeras ingin memenangkan pertempuran dengan pelindung tulangnya yang tak terkalahkan Maka dia akan menghabiskan waktu bersamanya Bagaimanapun tidak ada batasan waktu untuk bertarung di arena Dan orang ini bisa bertarung di sini satu tahun jika dia mampu Setelah hantaman yang membosankan ini berlangsung selama lebih dari dua batang dupa Wang Yun akhirnya menyadari bahwa perilakunya agak bodoh Meskipun dia terbungkus dalam pelindung tulang Dia masih bisa merasakan kemarahan para murid sekitarnya Mereka memberikan tatapan kebodohan padanya Jelas sangat membosankan untuk bersaing dengan hantu iblis surgawi Lo Seng Wang Yun yang telah mengetahuinya Tiba-tiba menggandakan kecepatannya melewati hantu iblis surgawi itu dan menyerang Lo Seng Akhirnya berhenti bermain Melihat Wang Yun mendekat Lo Seng menunjukkan senyum tipis di wajahnya Dan kecepatan tubuhnya juga tiba-tiba dipercepat Tetapi dia tidak memilih untuk melarikan diri Pada saat ini dia benar-benar memilih untuk menggunakan baunya dengan kecam Kemudian dia membanting Wang Yun dengan keras Oke, apakah ada yang salah dengan mata aku lagi? Lo Seng berencana untuk menghadapi Wang Yun secara langsung Karena Lo Seng tidak menggunakan pedangnya dan berencana menggunakan tubuhnya sendiri Untuk bertabrakan dengan Wang Yun Lucu, Wang Yun hanya mengandakan pada baju besi tulangnya untuk menghancurkan lawan Dan Lo Seng dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan kekerasan tubuhnya yang bagus Tetapi bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk bertabrakan dengan Wang Yun Bahkan Wang Yun sendiri memiliki ekspresi aneh di wajahnya Dan dia menunjukkan kegembiraan lagi Hanya karena dia takut Lo Seng akan bermain perang gerilya dengannya Jika Lo Seng mengelak dengan cepat dan melompat-lompat Akan agak sulit baginya untuk memukulnya Tapi ini anak, tidak hanya tidak lari Tetapi benar-benar bertabrakan dengan saya Otak Anda tidak terbakar kan? Tidak apa-apa, saya dapat menghapus Anda sekali Sehingga saya tidak akan dibandingkan dengan Anda lagi Wang Yun berpikir demikian Namun pada saat keduanya akan bertabrakan Semua sisi naga di benak Lo Seng menyala dalam sekejap Dan lebih dari 100 sisi naga terbuka dalam sekejap Dan kekuatan yang berkejola itu Seperti puncak banjir di antara ngarai Mengalir ke tubuh Lo Seng dengan postur tirani Baunya tiba-tiba membengkak Dan uratnya setinggi naga bertanduk Pada tumbukan, Wang Yun meraung Anda akan hancur berkeping-keping Lo Seng menghindari sudut penturan Dua kekuatan besar berkumpul dan mengeluarkan suara tumpul Semua orang menyaksikan Wang Yun Yang mengenakan pelindung tulang Terlempar ke belakang dan terbang Dari satu ujung arena ke ujung lainnya Dan menabrak penghalang cahaya dengan keras Yang membuat banyak murid bertarung Sebelumnya juga terkena pukulan ini Dan mengenai penghalang tirai cahaya Meskipun penghalang cahaya awalnya dirancang sangat lembut Itu juga dapat melindungi para murid Yang berpartisipasi dalam kompetisi Sampai batas tertentu Namun kekuatan tabrakan Yang ditanggung oleh pesona tirai cahaya Juga terbatas Pada saat tumbukan dengan Wang Yun Karena Lo Seng memasukkan semua kekuatan sisi naga Dan meledakannya ke dalamnya Jika Wang Yun menggunakan baju besi tulang Adalah kereta Pada saat itu Lo Seng adalah binatang buas Kekuatan yang begitu kuat dan murni Dilepaskan pada Wang Yun Menyebabkan dia terbang terbalik Kekuatan ini melebihi batas penghalang tirai cahaya Yang membuat penghalang cahaya bergetar dua kali Seperti cermin Tiba-tiba retakan padat muncul Lalu hancur Dan sosok Wang Yun tidak berhenti sama sekali Ia masih berlari sepanjang jalan dan menaprak kerumunan Untungnya arah itu adalah lokasi puncak Tianyi Dimana ada Hua Tianming Wuxie dan bahkan Seiyun Yang baru pulih dari lukanya Melihat pemandangan ini Dan mereka memblokir satu demi satu Yang memaksa Wang Yun untuk memblokirnya Ketika para murid dari puncak gunung lain Melihat pemandangan ini Hati mereka sedikit bergetar Ini juga alasan mengapa ada orang kuat Seperti awan di puncak Tianyi Jika Wang Yun menabrak lokasi puncak Xioyu dan puncak Herring Misalnya Jika mereka gagal memblokir Wang Yun Mereka dapat membunuh dan melukai beberapa murid Meskipun Lo Seng menunjukkan cara kekuatan Alam bawaan sejak awal Lo Seng tidak menunjukkan semua kekuatannya Jadi saat ini otak setiap orang sedikit kewalahan Karena kekuatan alam bawaan mengacu pada beberapa orang Yang dilahirkan dengan kekuatan besar Bagi para pejuang Kekuatan alam mungkin merupakan keuntungan Tetapi itu tidak terlalu penting Karena kuat atau tidaknya kekuatan seseorang Tentu saja menjadi faktor fundamental Bagi para pejuang untuk bertarung Namun memiliki kekuatan alam bawaan Memang merupakan keuntungan Tetapi kekuatan yang dibawa oleh tubuh fisik terbatas Dengan pertempuran energi sejati Kekuatan yang menggunakan energi sejati Seringkali adalah Kekuatan fisik puluhan kali Ratusan kali Atau bahkan ribuan kali Sama seperti tidak peduli seberapa kuat kekuatan dewa alami Tidak mungkin untuk meninju tiang kiyong Yang melarikan diri dengan satu pukulan Seperti Xinjing Tian Oleh karena itu Para prajuri di wilayah timur Semuanya mementingkan budidaya sistem esensi sejati Dan tidak optimis dengan pelatihan tubuh murni Lagi pula Tingkat pertumbuhan latihan tubuh terlalu buruk Meski begitu Tapi Lo Seng melakukannya Mengandalkan tubuh fisiknya sendiri Untuk menjatuhkan Wang Yun Yang mengenakan baju besi tulang putih ke udara Yang membuat otak semua orang Mengalami korsleteng Dan yang mereka lihat Hanyalah halusinasi Namun jika apa yang dilihat oleh satu orang Itu mungkin adalah ilusi Tetapi yang dilihat oleh begitu banyak orang Bukanlah ilusi Tetapi memikirkan tentang kekuatan Lo Seng mengerikan Semua orang tidak bisa menahan perasaan ngeri Kali ini Lo Seng telah membawa terlalu banyak kengerian di Sikte King Yun Di kompetisi besar semua puncak Yang membuat ekspresi wajah Wang Yun Berubah di luar arena Sebelumnya dia ingin membuka matanya lebar-lebar Untuk melihat pria yang kewalahan ini dipaksa sendiri Tetapi pada saat tumbukan Ekspresi kegembiraannya berangsur-angsur berubah Menjadi keraguan Dan setelah dipukul terbalik Ekspresinya berubah menjadi shock lagi Dan akhirnya ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya sekarang Lo Seng ini benar-benar orang yang kecam Wang Yun selalu merasa Bahwa dia adalah orang yang kecam Dia tidak menyangka Lo Seng lebih kecam dari dirinya sendiri Dia mengancam akan menghancurkan Lo Seng Dengan pelindung tulangnya yang ganas Tapi dia tidak melakukannya Tetapi hanya mengambil dampaknya sendiri secara langsung Dan menggunakan kekuatan absolut Untuk menghancurkan dirinya secara terbalik Namun dalam pertandingan Wang Yun Tidak dikalahkan Karena aturan kompetisi adalah mengakui kekalahan Atau tidak dapat bertarung lagi Dan Wang Yun yang tersingkir dari arena Murni karena kecelakaan yang tidak dapat didukung Oleh penghalang tirai cahaya Meski begitu Perasaan di hati Wang Yun Benar-benar tak terlukiskan